Selanjutnya adalah tentang kesederhanaan. Banyak orang bertanya, seperti apa sih yang dimaksud hidup sederhana itu? Kita sering mengasosiasikan sederhana itu sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak banyak. Sehingga kata-kata sederhana itu rasanya kok ya dekat dengan kemiskinan atau kekurangan. Itu konotasi kita selama ini, padahal tidak begitu. Jadi, kalau Seneca mendefinisikan kesederhanaan itu lebih, kalau pakai bahasa agama, itu sifat kona'ah. Jadi, kona'ah itu maksudnya menerima apa adanya, mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Jadi, rumusnya itu sebenarnya kuncinya. Kata Seneca begini, Apabila Anda merasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, Maka Anda tidak akan merasa puas, walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Jadi, apabila engkau tidak merasa puas dengan yang engkau miliki sekarang, maka engkau pun tidak akan puas, meskipun seluruh dunia menjadi milikmu. Hidup yang bahagia adalah hidup yang sederhana, berarti hidup yang ikhlas, rela, puas dengan apapun yang kita miliki sekarang. Inilah hakikatnya orang yang kaya. Kaya itu kan berarti orang yang bisa memenuhi semua yang dia butuhkan. Kalau orang merasa, aku merasa puas, merasa cukup dengan yang aku miliki, ini kan mentalnya orang kaya. Dia merasa bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku merasa cukup dengan yang aku miliki saat ini. Sementara orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, bahkan meskipun yang dia miliki berlebih dan sangat banyak, tapi kok merasa kurang saja. Ini hakikatnya orang yang bermental miskin. Itulah sejatinya hidup miskin. Berarti kesederhanaan itu ekwivalen, ekwivalen itu setara sama dengan kekayaan. Dalam arti mental kaya. Mental kaya dalam arti merasa cukup, merasa puas dengan apa yang aku miliki saat ini. Sementara tidak sederhana, itulah ekwivalen dengan kemiskinan atau mental miskin. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, tidak puas dengan yang dimiliki saat ini. Jadi ternyata mari kita hidup sederhana. Dalam definisi ini, itu sebagaimana kita mari kita hidup yang kaya. Maksudnya, mari kita puas, merasa cukup, merasa mampu dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, itu namanya hidup yang kaya. Jadi, boleh saja kita masih belum punya mobil, boleh saja motor kita masih motor tua yang itu, yang masih mokoan, yang tiap bulan sekali harus servis, yang harus selalu keluar uang banyak untuk servis, macam-macam. Tapi kita puas, kita merasa, wah, hidup saya itu sudah cukup apa-apa saya punya yang saya inginkan terpenuhi semua. Kita bahagia dengan itu, berarti kita punya mental kaya. Ya, itulah hidup sederhana. Jadi, kesederhanaan itu, itu sebenarnya. Jadi, bukan sesuatu yang kesannya kan seperti serba kekurangan. Kita membayangkan, sederhanaan itu di limit paling bawah, paling minimal. Sebenarnya, kesederhanaan itu menunjukkan orang yang bermental kaya, karena dia merasa puas dan cukup dengan yang dimiliki saat ini. Kata Seneca selanjutnya, tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi, orang yang senantiasa mensyukuri anugerah apapun yang dia dapat dari Tuhan dalam hidupnya, sekecil apapun atau sebanyak apapun, sangat berkualitas atau biasa-biasa saja, semuanya dia syukuri. Inilah orang yang layak kita hormati, karena dia mental-mentalnya orang kaya, orang yang senantiasa puas dalam hidupnya. Dialah orang yang terhormat. Tapi orang yang senantiasa tidak puas, senantiasa mengeluh, senantiasa menuntut, seolah-olah hidupnya isinya hanya keruatan-keruatan, kesulitan-kesulitan saja. Menutup sebelah mata terhadap aneka anugerah Allah padanya. Ini menunjukkan orang ini mentalnya masih mental miskin. Jadi, kalau pakai kutunya Seneka tadi, yang bersyukur tadi loh, yang harus lebih kita hormati, karena dia lebih terhormat. Bahkan mungkin meskipun kepemilikannya sangat minimal, tapi dia senantiasa bersyukur. Yang sedikit itulah yang dia syukuri di hadapan Tuhan. Alhamdulillah berarti, kita puas dengan anugerahnya, yang seperti ini, yang layak dihormati. Itu dari quotes keduanya Seneka tadi. Tidak ada yang lebih terhormat, dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi, rumus pertama kesederhanaan itu adalah puas dengan apa yang dimiliki, yang kedua senantiasa bersyukur, dan yang ketiga adalah, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kata Seneka, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal yang tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita memilikinya. Yang ketiga ini, pelajaran bagi kita, untuk cermat, untuk jeli, melihat bahwa sebenarnya ada sangat banyak hal yang kita miliki itu sebenarnya tidak penting. Jadi, harusnya kita berbagi dengan yang lain. Ini ciri hidup sederhana selanjutnya. Jadi, sadar apa saja yang tidak terlalu penting, kemudian kita tinggalkan. Kita tinggalkan, mungkin berbagi dengan yang lain. Baju misalnya, ini contoh mudah ya. Coba teman-teman, ditengok lemarinya itu. Ada berapa puluh baju kita. Terus, berapa yang kita pakai efektif sebenarnya. Itu mungkin, sebagian besar bisa jadi mungkin 75% baju yang kita punya itu sebenarnya jarang dipakai juga. Mungkin saatnya kita berbagi. Kita hanya dengan 25% yang kita miliki, itu sebenarnya kita sudah bisa hidup nyaman. baju contohnya. Mungkin ada yang koleksi sepatu. Macam-macam banyak hal. Dalam hidup kita sebenarnya tanpa itu pun ya. Kita masih bisa melanjutkan hidup. Tapi karena sudah terlanjur punya, rasanya terus, kita butuh. Kalau bahasanya Seneca, kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita memilikinya. Ya, karena sudah punya, ya dipakai. Karena bajunya, sejak lemari penuh, ya bisa kontak ganti terus-terusan. Bahkan masih beli lagi, beli lagi. Jadi, banyak barang kita yang seperti itu. Mungkin ada yang punya sepeda saja berapa. Mungkin ada yang punya motor tiga. Mungkin ada yang punya HP dua atau tiga. Mungkin ada yang. Uang satu saja cukup. Motor juga satu juga cukup. Tapi, rasa serakah, rasa ingin punya lebih. Ini yang disebut tidak sederhana. Membuat kita terus mengoleksi hal-hal yang harusnya tidak terlalu penting untuk hidup kita. Kalau sudah terlanjur, berarti saatnya untuk berbagi. Berbagi itu mestinya yang tidak harus nunggu rusak dulu apa jelek dulu. Kalau bahasanya Al-Quran, kebaikan itu justru ketika kita berbagi hal-hal yang masih kita sukai, masih kita cintai. Berarti baju yang paling baik, yang paling kita senangi, kalau kita berbagi ke orang lain, itu sebenarnya itu pahalanya paling besar. Itulah kebaikan. Jadi, yang ketiga ternyata rumusnya, mari kita jeli hati-hati tidak membeli, tidak mengoleksi, tidak mengumpulkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi, kalau memang harus beli, kita beli yang memang kita butuh dan penting. yang sudah punya, tidak usah dikoleksi terus-terusan. Karena manusia itu kan, karakternya memang, kalau bahasanya Al-Quran, Allahakumut Takasur. Berlomba-lomba, berbanyak-banyakan. Senengnya koleksi. Kemarin, ada banyak kasus orang mengoleksi tabung oksigen. Kadang-kadang, ada loh orang-orang yang, sebenarnya dia tidak sakit. Tidak butuh oksigen. Cuma khawatir lah, kalau nanti saya sakit gimana. Akhirnya dibela-belain, beli tabung oksigen. Padahal semuanya sehat. Akhirnya yang sakit, tidak kebagian oksigen. Nah, ini mental-mental tidak utama. jadi hidup yang tidak sederhana. Ayo nanti, kalau memang butuh, ayo kita berusaha mencari, membeli. Kalau belum butuh, sisakan untuk yang sedang membutuhkan. Jadi, kata Seneca, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal tidak penting. kita menggunakannya, bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita terlanjur memilikinya. Nah, ini berarti saatnya bersih-bersih. Segala kemubahiran yang tidak perlu, yuk, kita biasakan berbagi, apalagi zaman-zaman seperti ini. Rumus ketiga itu. Rumus keempat, untuk hidup yang sederhana, kata Seneca begini. Ini melengkapi yang ketiga sebenarnya. Apapun yang melewati batasnya, selalu dalam keadaan tidak stabil. Nah, yang ketiga ini, rumus jangan berlebihan. Apapun itu ada batasnya. Apapun itu. Jadi, bahkan termasuk kebaikan. Kan sering saya bilang, baik itu utama. Tapi terlalu baik, kadang-kadang malah jadi tercelah. Terlalu, apa, pokoknya ada terlalunya. Itu kan berarti melewati batas. Membaca itu utama. Tapi kalau hidup untuk membaca, terus tidak peduli makan, tidak peduli temannya sakit, tidak peduli apa, ya jadinya tidak utama. rajin itu bagus, terlalu rajin itu ya. Kadang-kadang malah diketawain orang. Kuliah jam tujuh, rajin sekali, setengah tujuh, sudah sampai di kelas, nunggu dosennya. Tapi terlalu rajin, misalnya, kuliah jam tujuh, jam lima, bisopo, sudah nunggu di kampus, itu mungkin malah diketawain orang. Tidak, segalanya ada batasnya. Yang wajar saja. Itu, kesederhanaan. Jadi, jangan melampaui batasnya. Jadi, makan, ya sewajarnya saja. Jangan kekurangan. Dan jangan pula, kelebihan. Minum juga begitu. Beraktifitas juga begitu. Olahraga itu penting, tapi ya, ada batasnya. Jangan olahraga, atau warusan mentang-mentang penting. Tidak juga begitu. Lari itu penting, tapi ya, diukur kekuatannya. Jangan berlebihan, tapi juga jangan kekurangan. Sepedaan itu penting, diukur kekuatan kapasitasnya. Jangan sampai nanti, berundar inginnya sehat, malah jatuh sakit. Jadi, kalau mengikuti rumusnya Seneca ini, berarti, mari kita hidup yang sederhana. Rumus yang pertama, sederhana itu, kita puas, kita terima, apapun yang kita miliki saat ini. Jadi, seperti saya bilang pada dia, Kona'ah. Yang kedua, mari kita bersyukur. Yang ketiga, mari kita hidup yang efektif. Jadi, yang tidak penting, tidak penting, tidak usah diambil, dimiliki. Yang sudah terlanjur dimiliki, boleh, kalau memang mungkin, kita bagi untuk sesama. Dan untuk selanjutnya, jangan memubahdirkan, apa yang kita miliki, untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya, membeli yang tidak ada gunanya, hanya mengikuti, hobi saja, tanpa mengerti batasnya. Itu hidup sederhana. Dan yang terakhir, ya tadi, tentang batas. Jadi, apapun, yang kita inginkan, untuk kita miliki, atau kita lakukan, mari kita penuhi itu, sesuai batasnya. Tidak kekurangan, maupun berlebihan. Pas saja. Sesuai situasi, dan kondisi kita.